Program Mitigasi Berbasis Lahat yang dilaksanakan oleh Universitas Jember semenjak Maret 2017 telah memasuki salah satu tahapan penting, yakni nanaman bibit pohon di lahan rehabilitasi seluas 255 hektare di Taman Nasional Merupetiri. Targetnya, program yang didukung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bapernas, ICCTF, USAID, serta TNMB ini akan mampu mengembalikan kondisi lahan seperti semula, sekaligus memberikan bekal keterampilan bagi petani di Desa Wonok Asri, Kecampatan Temperejo, agar mandiri sehingga tidak lagi merambah hutan. Pada kesempatan sebelumnya, Agus Setia Budi, Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah 2 Ambulu, membeberkan data dan fakta, khususnya antara bibit pohon yang diberikan dengan yang ditanam. Dengan nada sedikit kecewa, Agus mengaksan satu persatu petani yang telah mendapatkan bibit pohon. 31 bibit, yang ditanam 5, yang 26 kemana? Kemudian, 4 itu 31, yang ditanam 2, yang 29 kemana? Agus pantas gusar, sebab di catatan yang dimilikinya dari hasil pengecekan di lapangan, masih banyak bibit pohon yang tidak ketahuan timbanya, bisa jadi karena mati, ditanam di lahan lain, atau malah hilang. Dan sementara ini, kami bersama-sama dengan tim Unet juga, itu melakukan spot check di beberapa titik, kemudian pertemuan-pertemuan seperti ini, kemudian nanti pendampingan-pendampingan dari kami di lokasi langsung. Agus menengarai, masih ada keengganan di sebagian kecil kalangan petani untuk menanami kembali lahan rehabilitasi. Pasalnya, jika lahan yang selama ini dikelolahnya ditanami tanaman pokok seperti durian atau pemiri, maka peluang untuk menggarap lahan dengan menanami jagung atau padigogo, batal menipis. Kesepan of control kami, yaitu memantau petani, karena kalau sekarang musim menanam sudah oke, hujan sudah oke, hanya kita tidak bisa setiap hari itu memastikan petani itu menanam, karena memang persoalan petani di sini itu, kalau bisa mereka tidak menanam sebetulnya, karena mereka yang butuhkan kan lahannya, kalau ini ditanami, ya itulah yang bertolak belakang. Tetapi ya, kembali lagi, ini konsekuensi kawasan konservasi, mereka berkuasiban tetap menanam tanaman pokok. Jadi kendalanya itu sebetulnya satu, apa namanya, kemampuan kami untuk mengontrol mereka menanam begitu, kemudian yang kedua adalah memang ada faktor pengungganan dari mereka untuk menanam bibit sejumlah. Lahan utam memang peruntukannya bukan untuk ditanami padi atau jagung. Jika hal ini dibiarkan, maka bisa dipastikan membawa efek negatif dalam jangka panjang. Dan benar saja, belum lagi diskusi berakhir, seorang petani datang membawa kabar bahwa lahan di lokasi peletes di lada banjir. Sontak para petani peserta FGD yang menggarap lahan di lokasi peletes berges meninggalkan balai desa. Mereka berniat melihat kondisi tanamannya masing-masing. Memang semenjak pagi hari, hujan deras melanda Jember. Akhirnya kegiatan FGD pun diakhiri sebelum waktunya. Sementara itu, menurut Hari Sulis Tio, salah satu peneliti unik tes Jember, program mitigasi berbasis lahan memang bertujuan untuk memenimalisir bencana semisal banjir. Teman dengan tinggi sekitar 30-50 cm, itu mampu menyerap sekitar 1 galon air. Itu kalau ada 90 ribu, itu kan sekitar 90 ribu, bukan di 1 galon. Apalagi kalau pohon utama, pohon utama itu seperti 60 galon air, sehingga kayak hujan seperti ini, bukan menjadi gangguan utama dari petani yang sekarang ini. Hari lantas menambahkan, setiap bibit pohon yang diberikan kepada petani memang harus didata. Selain sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada pemberi dana, pendataan difusi sebagai untuk mengetahui berapa jumlah serapan kandung. Dengan kita di universitas, itu akan kita pantau terus, karena dari 255 hektare itu, ada dem plot, demonstrasi plot yang untuk lesson learn untuk petani, bahwa ini loh, plot yang sesungguhnya yang bisa menghasilkan oksigen banyak dan menyimpankan. Untuk mengatasi masalah ini, para penelitian universitas cumber bekerjasama dengan TNMB bakal mengintensifkan komunikasi dengan para petani dengan berbagai cara, salah satunya dengan pertemuan rutin dengan petani. Sebab, pada dasarnya para petani juga memiliki niatan untuk menjaga hutan TNMB, seperti yang disampaikan oleh Tronjo, salah seorang petani. Tanaman pokok cuma 240, selama musim ini apa? Selama musim ini. Padi. Padi koko, kacang tanah, jagung sedikit. Tapi setuju untuk membuatkan, Pak, tidak harus menanam tanaman pokoknya? Setuju. Dan kemulakan pun mulai 1999, waktu menggarapan di hutan ini. Peristirahari akan makin membuktikan bahwa program mitigasi berbasis lohan memiliki peran vital bagi kewasangan TNMB sendiri, cumber, dan daerah di sekitarnya, bahkan Indonesia dan dunia. Tentu perlu kerjasama semua pihak yang terkait, petani, TNMB, pemerintah, dan akademisi agar berhasil. Terasa berat, hasilnya pun mungkin baru 5 tahun lagi kita nikmati. Tapi, demi kelas karyan alam dan keberhasilan kehidupan, kerja keras dan kerjasama wajib kita usahakan.